Intro Dilansir dari rmul.co Pekan depan lanjut tidaknya laporan dugaan pidana pemilu Jokowi Sentra penegakan hukum terpadu Sentra Gakumdu terus mendalami dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Capres 01 Jokowi Dodo Kelanjutan atau tidaknya kasus itu akan diputuskan pekan depan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan saat ini masih tahap pembahasan pertama Sentra Gakumdu selama 1x24 jam pertama Ini yang akan menentukan suatu kasus pidana pemilu bisa dilanjutkan atau tidak Setelah itu Bawaslu melakukan pembahasan yang lebih rigit lagi di tahap kedua bersama kepolisian dan kejaksaan Tahap ini biasanya terjadi perdebatan untuk mempertemukan kesamaan Terkait itu Bagja menjelaskan masih ada waktu untuk memutuskan ada tidaknya usur pidana pemilu Kemudian dalam beberapa hari ini akan kami lanjutkan selama 5 hari Kami punya waktu selama 5 hari kata Bagja Keputusan akan diambil pekan depan Ya kita lihat ya bungkasnya Senin pekan lalu tim advokasi Indonesia bergerak melaporkan Jokowi atas dugaan Pelenggaran pemilu nomor 7 2017 tentang pemilu Sehari setelahnya datang aktivis koalisi masyarakat anti hoax juga melaporkan peristiwa yang sama ke Bawaslu Kedua laporan itu sama-sama mempersoalkan pernyataan Jokowi dalam debat kedua pilpres yang dinilai menyerang pribadi Prabowo Dalam laporannya TAIB fokus pada pernyataan Jokowi tentang ratusan ribu hektare lahan milik Prabowo di Kalimantan dan Aceh Sementara lahan yang dikuasai Prabowo itu bersertifikat hak guna usaha Sedangkan aktivis koalisi masyarakat anti hoax yang diwakili kuasa hukumnya Egi Sujana Melaporkan Jokowi atas pernyataan yang diduga bohong khususnya terkait impor jagung dan kebakaran hutan Terima kasih telah menonton!